Hey! Kembaran Aila dijual 71 rupiah jutaan. Perusahaan mobil Malaysia lainnya, Pro 2, telah meluncurkan versi termurah dari model kembar Daihatsu Aila. Pro 2 Axiae menjadi mobil termurah di negeri jiran itu dan harganya hanya 71 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Menurut siaran persnya, Pro 2 Axiae ditujukan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan harganya sangat murah. Di Malaysia, Pro 2 Axiae type dijual dengan banderol harga 22 ribu ringgit, tanpa asuransi, bila dikonversi menjadi sekitar 71 juta rupiah. Model ini didasarkan pada Pro 2 Axial atau Daihatsu Aila Lama yang diluncurkan pertama kali pada 2017 dan mobil ini disertifikasi dengan rating ASEAN NCAP bintang 4. Apa gunanya? Berikut spesifikasi lengkapnya. Menurut data teknis, Pro 2 Axiae dibekali mesin berkode 1 KRV DOHC. Mesin 998 DOHC 12 katup 3 silinder dengan elektronik fuel injection dan VVTI mampu menyemburkan tenaga maksimal 50 kW, 67 tenaga kuda pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 91 Nm pada 4.400 rpm dengan mesin terhubung ke gearbox manual 5 kecepatan. Mesin 3 silinder 1000 cm3 yang kecil dikatakan cukup irit bahan bakar. Di atas kertas, Pro 2 Axiae memiliki konsumsi bahan bakar 22,5 km per liter, ECE mode. Mobil ini memiliki tangki bahan bakar sebanyak 33 liter. Pro 2 Axiae Pro 2 Axiae menjadi mobil termurah di Malaysia hanya dengan harga 22 ribu ringgit atau 71 rupiah jutaan. CEO Pro 2 Dato, Sri Zainal Abidin Ahmad mengatakan Pro 2 menargetkan penjualan hingga 1.500 unit per bulan. Mobil ini ditujukan untuk konsumen individu dan grosir armada dan mobil ini juga bisa dibeli dengan pinjaman atau kredit. Menurut Dato, Sri Zainal, cicilan mobil ini mulai 900 ribu rupiah per bulan. Berdasarkan diskusi dengan lembaga keuangan lokal, kami menemukan bahwa biaya untuk membayar suku cadang Axiae hanya 300 ringgit, 971 ribu rupiah per bulan. Ini adalah harga yang sama yang dikenakan untuk membeli sepeda motor baru secara pinjaman, kata Sri Zainal. Terima kasih telah menonton! Sebagai mobil termurah, fitur-fiturnya juga terbatas. Mobil ini tidak memiliki daytime running light atau body kit. Pengaturan spion pun masih manual, dan lampu utama menggunakan proyektor. Pro 2 Axia juga tidak memiliki fitur smart entry. Audio, speaker, bahkan pengaturan audio disetir. Fitur keamanan pun sangat standar. Hanya ada 2 buah airbag dan ISOF-EX dengan top tether. Axiae tidak punya ABS, EBD, BA, VSX, traction control, emergency stop signal, atau heel start assist. Sampai jumpa di video selanjutnya.